Cara mereka merekam suara nafas mereka, itu benar-benar menipu permisa Ia merasa jalur hukum tidak berguna, dan juga pada akhirnya dia mencabut tuntutannya Dia terus membuat masalah untuk The Boys dan memaksa mereka untuk keisrahat selama promosi Selamat datang kembali Ini adalah informasi selengkapnya Nah cinggu untuk berita pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang pemirsa yang mengungkapkan Kekesalannya pada penggunaan ER Live Cut The Beat yang berlebihan di atas panggung Nah mungkin banyak dari kalian yang belum tahu apa itu AR Jadi AR adalah jenis rekaman yang mencakup musik latar belakang dan juga vokal Sebagian maupun juga keseluruhan Nah penggunaan Live AR itu cukup umum di festival musik saat ini Dan biasanya para artis akan menyanyikan bagian yang sudah direkam sebelumnya, tidak semuanya Dan seperti yang sudah diketahui oleh banyak penggemar K-pop Live AR ini adalah versi prerekaman dari artis yang menyanyikan ulang lagu tersebut Selain rekaman aslinya dan juga seringkali digunakan sebagai pengganti pertunjukan langsung Nah di sebuah forum komunitas online, ada seorang netizen menuliskan postingan berjudul AR Live Sangat Penyebalkan Dalam postingan tersebut, penulis membagikan bagaimana pemikiran dia tentang unit terbaru dari SM Entertainment yaitu God The Beat Dan juga menuliskan, suara dari penampilan ke The Beat M. Countdown sangat berbeda Ketika saya memperhatikan bagaimana nada tinggi Taeyeon sedikit crack Saya pikir mereka terdiri dari anggota yang benar-benar terampil bernyanyi secara langsung Tapi setelah memutar ulang video beberapa kali, saya perhatikan bahwa itu hanya 100% lip sync Maksudku adalah, jika mereka ingin lip sync, lalu kenapa mereka tidak memainkan lagu aslinya saja Kami hanya berasumsi bahwa mereka ingin fokus pada koreografi atau pakai mereka Omong kosong apa ini Dan di bagian komentar dengan suara terbanyak, ada netizen yang menuliskan Penggemar SM biasanya merangkul atis mereka sendiri yang melakukan lip sync sambil membenci grup lain yang melakukan lip sync Hal yang paling legenda di semua ini adalah para penggemar memuji mereka dikenakan menyanyi live dengan baik di kolom komentar Apakah orang-orang bertanya, kita harus benar-benar mendengarkan lip sync Jika mereka tidak akan bernyanyi live, lalu mengapa mereka menjadi idol dan juga penyanyi? Bukankah pekerjaan penyanyi adalah bernyanyi ya? Jika mereka pandai menarik, lalu kenapa mereka tidak menjadi penarik saja? Cara mereka mencoba mengelabui penonton? Memang benar, mereka harus memasang label lip sync di pojok setiap kali mereka menyiarkan petunjukannya lip sync Cara mereka merekam suara nafas mereka, itu benar-benar menipu permisa Niatnya sendiri sangat tidak murni dan fakta bahwa para penggemar mencoba untuk memuji mereka Dengan mengatakan bahwa mereka biasanya pandai menyanyi secara langsung mendukung sistem ini bersama-sama Salah satu alasan mengapa para muggle, bukan pens idol, masih tidak menghargai idol adalah bisnis lip sync ini Yang perlu dipahami orang adalah bahwa kita akan memahami tindakan lip sync itu sendiri Tapi mencoba memainkan live AR itu seperti penyanyi yang berpura-pura bernyanyi Jadi itu sangat pengganggu saya, hanya lip sync dan jangan coba berpura-pura Saya pikir demi penyanyi live yang sebenarnya, tepat bagi agensi penyaran untuk memberikan label tahap lip sync sebagai lip sync saja Komentar paling konyol yang saya lihat setiap kali adalah cara penggemar mengatakan dia baik sehingga mereka hanya dapat melakukan lip sync Dikenakan tariannya yang sulit Lol, alasan mengapa penyanyi langsung mendapatkan pujian adalah dikarenakan melakukan semua kerja keras itu Saya benar-benar berharap seorang jurnalis dapat menangani masalah ini dengan serius Hari-hari ini orang-orang saling mengkritik, dikenakan membenahi konsumen Dan influencer harus mengungkapkan fakta bahwa ada iklan yang tertanam di video mereka Mereka juga mendapatkan begitu banyak kebencian Tapi wow, para idol hanya bisa berpura-pura seolah-olah mereka sedang bernyanyi dan juga mereka dipahami bahkan setelah lip sync 100% Itu gak masuk akal sama sekali Cara para penggemar mencoba melindungi mereka membuktikan betapa besar perbedaan yang ada Mereka mengatakan bahwa mereka tampil meskipun mereka lip sync Tidakkah mereka malu untuk mengatakan hal seperti itu? Dan untuk komentar yang terakhir, mengapa mereka memiliki mikrofon jika mereka melakukan sinkronisasi biber? Cara mereka memegang mikrofon headset seolah-olah mereka berpura-pura untuk mencapai nada tinggi itu lucu sekali Dan well, gimana pada pahit kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar Meskipun Girls on Top mendapatkan kritikan di kanak-kanak tersebut Namun di kompensi online banyak juga dari mereka yang telah memuji Girls on Top Salah satu member yang paling banyak dipuji disini adalah Boa Netizen memuji Boa dan berkomentar Wow, tarian Boa benar-benar punya kelasnya sendiri Boa itu keren, Boa itu gila, Boa adalah yang terbaik Aku sangat menghormati Boa Ada alasan kenapa dia solo, hanya Boa yang menonjol di mataku Lalu ada juga yang berkomentar Boa sangat menarik perhatian Dia melakukannya dengan sangat baik Wow, ini sangat menarik Siapapun dapat mengatakan bahwa seseorang pernah menjadi solo disini Wow, Boa debak ya Boa bukan Boa tanpa alasan Pokal dan tariannya adalah yang terbaik dari yang terbaik Member lainnya juga tak kalah membuat takjub Salah satunya adalah Winter, banyak yang berkomentar bahwa Winter sangat lucu Lalu ada juga yang memuji pokal dari Wendy Apalagi Taeyeon, Taeyeon juga dipuji oleh netizen dikanakan pokal dan juga visualnya yang tetap cantik Dan well, cingguh gimana pendapat kalian langsung saja sampaikan di kolom komentar Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua Kita akan membahas tentang Hyunju Yang menjadi sasaran amukan dari fans usai April dikabarkan bubar Girlband April baru saja diumumkan secara resmi bubar pada tanggal 28 Januari Banyak penggemar dan juga netizen kemudian memberikan kritikan pada mantan membernya Yaitu Hyunju Yang sebelumnya mengakui bahwa dirinya mendapatkan pelakuan yang terbaik Selama berada dalam grup tersebut Dan hal inilah yang membuat April juga mengalami kesulitan Sejak saat dia speak up Setelah pembubaran, para penggemar telah memborbardir media sosial Hyunju dengan kritik Tampaknya mereka juga percaya alasan pembubaran dari April adalah dugaan intimidasi sebelumnya dari Hyunju Meski dalam surat perpisahan yang ditulis oleh Na Eun dan kawan-kawan Mengatakan bubar bukan dikenakan kontroversi tersebut Ada pun untuk netizen Ada yang berkomentar Hyunju menghancurkan nyawa 6 orang Hyunju akan bahagia sekarang Melihat orang-orang yang bersamamu berakhir seperti ini Kamu akan meningsoy dikenakan bahagia Aku harap semua kekecewaan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya Kembali kepadamu sebagai kemalangan Sementara itu dalam keterangan di SP Media, mereka menyebutkan Halo, ini di SP Media Kami ingin memberitahu kalian tentang pembubaran dari April Jadi setelah diskusi panjang dengan masing-masing member April Agensi telah sampai pada keputusan untuk membubarkan tim Sehingga para member dapat berjalan di jalur individu mereka mulai sekarang Kami meminta dukungan kalian dan juga perhatian terhadap 6 member Yang sekarang akan memulai jalur mereka sendiri Bukan sebagai member dari April Dan selanjutnya kami ingin mengulangkan waktu ini Untuk dengan tulus berterima kasih kepada para penggemar Yang bersorak pada gadis-gadis April selama 6 tahun terakhir Dan cengguh dikenakan sudah banyak dari netizen yang menyalahkan Hyunju atas hal ini Salah satu dari member April yaitu Yena Menuliskan di Instagram story-nya Kembali mempertegas bahwa April tidak pernah ngebeli Hyunju Yena juga menulis bahwa jalur hukum tak bisa membuktikan bahwa April tak bersalah Sehingga pada titik ini, ia merasa jalur hukum tidak berguna Dan juga pada akhirnya dia mencabut tuntutannya Melansi dari Neighbor, berikut adalah pernyataan dari Yena Halo, ini April Yena Seperti yang kalian lihat di berita, April telah bubar mulai hari ini Sekarang, aku akan menulis ini dengan harapan untuk mencegah rumor Ataupun spekulasi tidak berdasar yang mungkin timbul dari pembubaran grup Aku yang mengklarifikasi bahwa pembubaran grup sama sekali tidak berarti Bahwa kami mengakui tuduhan apapun dalam kontroversi ini Juga tidak berarti bahwa kami tidak yakin dengan posisi kami Setelah hari itu, nama April sangat berbeda Dan para member, dan aku juga terus menderita luka Jadi kami bersama-sama sampai pada keputusan dengan agensi Untuk membubarkan grup Dikenakan fakta bahwa akan sulit untuk pulih dari kondisi seperti itu Selanjutnya, aku juga telah menyimpulkan bahwa mendesak dengan tindakan hukum Juga tidak ada artinya pada saat ini Pada tahun lalu, kontroversi ini juga telah berdampak signifikan pada kesehatan mentalku Peristiwa yang dituduhkan kepadaku tidak terjadi Tetapi aku tidak tahu bagaimana membuktikan kepada siapapun bahwa itu tidak terjadi Dan setelah mengetahui bahwa proses hukum tidak dapat membantu membuktikan ketidakbersalanku Aku telah memutuskan untuk menarik gugatanku Namun posisiku juga tidak berubah Aku telah meminta bantuan tim hukum Untuk diriku sendiri secara inipidu Dan akan menanggapi pitnah, komentar jahat Ataupun penyebaran desas-desus palsu dengan tegas Dan well cinggu, bagaimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini Langsung saja sampaikan di kolom komentar Dan cinggu, untuk topik terakhir Sekarang kita akan membahas mengenai The Boys Nah khususnya untuk The Boys baru-baru ini Salah satu membernya itu Sangyeon Dikabarkan sudah dinyatakan positif COVID-19 Jadi pada tanggal 30 Januari IAST Entertainment mengkonfirmasi Sangyeon dinyatakan positif selama putaran tambahan Pengujian PCR untuk COVID-19 Pada tanggal 29 Januari Selain Sangyeon, 6 anggota lainnya dan semua staff dinyatakan negatif Mempertimbangkan masa inkubasi Kami juga akan terus menjaga karantina yang ketat Dan melakukan tes secara teratur Dengan alat tes mandiri dan juga tes PCR Jika situasinya berubah, kami akan membuat pengumuman lain IAST Entertainment juga menambahkan Bahwa Sangyeon tidak mengalami kejala tertentu Dan akan menjalani perawatan untuk pemulihan yang cepat Mirip dengan Eric, Yonghun, Hyunjae, dan juga Chu Haknyon Dan untuk member masih saja Sangyeon The Boys adalah anggota kelima dari grup tersebut Yang didiagnosis positif COVID-19 Dan cinggu baru-baru ini Di komunitas online Korea Ada salah satu hal yang lagi hangat diperbincangkan Yaitu tentang fansite dari Hyunjae Yang telah memberitahu Eric untuk mundur dari grup Dan cinggu si OP yang telah menuliskan postingan tersebut Menambahkan situs penggemar dari The Boys, Ihyonjae, menakutkannya Dan berikut adalah komentar-komentar dari netizen yang lain Jika aku jadi dia, aku juga akan seperti itu kok Betapa kesalahnya dia Ini bukan pertama atau kedua kalinya bagi Eric Dia terus membuat masalah untuk The Boys Dan memaksa mereka untuk keisrahat selama promosi Dia juga benar-benar tidak terkendali Dan dia tidak membantu kelompok sama sekali Jika biasku terhalang karena dia Aku juga akan seperti itu kok Apakah dia benar-benar fansite? Saya tidak berpikir namanya terdengar seperti itu deh Lebih-lebih kah menyebutnya sebagai situs penggemar Dia lebih dari seorang fangle yang suka memotret mereka Profil twitternya bahkan mengatakan dia bukan fansite Dia hanyalah seorang fangle yang mengambil gambar Dobis jangan bertengkar di antara kita Mari kita biarkan slide ini Yah tetapi jika anda seorang Dobis Anda akan tahu mengapa tidak hanya kali ini Tetapi orang ini juga telah menjadi pahalang Untuk banyak waktu yang menakutkan Tidak, tapi aku bertanya-tanya Berapa banyak sih yang dilakukan sehingga dia semarang ini? Anda jelas bertemu banyak orang di acara penghargaan Jadi inilah saatnya anda harus berhati-hati Sabar keliling Sejujurnya, Eric juga hanya mengetahuinya Karena dia pergi makan dengan kenalannya Dan setelah itu, para anggota juga mulai dites positif Satu demi satu Mereka juga harus membatalkan kehadiran acara penghargaan mereka Dan harus menghentikan semua jadwal Mereka juga menguji staff mereka setiap hari dikenalkan itu Kejataan apa yang dilakukan oleh anggota lain? Dan ini bukan pertama atau kedua kalinya Eric melakukan sesuatu Eric yang main bowling tanpa masker juga Dan saat kita memasuki level 4 lockdown Dia pergi ke taman hiburan dan disumpah lagi Eric juga kan? Dia hanya bertindak tanpa peduli Negaraku juga akan melakukannya Ini bukan pertama kalinya Eric melakukan ini Bukan hanya sekali atau dua kali Lalu ada juga yang berkomentar Ini pasti sesuatu untuk dilihat kembali Sekarang setelah favorit Anda juga tertangkap Atau dinyatakan positif Saya bahkan bukan Rick Sampai saya juga masih member yang negatif Tetapi bahkan jika sahabat saya positif Saya tidak akan mengutukkan Rick Pikirkan Anda telah menerima cukup banyak kritik Dan tinggalkan grup secara terpisah dari kritik Seperti yang saya lakukan ini Itu benar Itu salah untuk berhati-hati Tapi itu tidak seperti dia melakukan kejahatan sekarang Ini seperti ditembak di kepala oleh sekelompok orang Yang mengatakan bahwa mereka mengerti Intinya cinggu dari komentar ini Kita dapat melihat ada pro dan juga kontra Tapi kebanyakan Banyakan pro Dan juga mendukung Eric Jadi banyak yang mendukung Eric Dan juga banyak yang berpendapat Bahwa seharusnya Eric tidak diperlakukan seperti ini Terutama untuk fansite tersebut Banyak yang menganggap bahwa itu Bukalah fansite Melainkan dia itu hanyalah penggul semata Karena biasanya Jika dia adalah fansite Dia akan memiliki pemikiran yang lebih dewasa Dan juga tidak berlaku egois Dan well Gimana pada apa kalian Langsung saja sampaikan Di kolom komentar Dan sekali lagi Get well soon Untuk para member dari The Boys Keep fighting Oke cinggu sekian aja untuk hari ini See you next time di video berikutnya Thanks for watching Sekali lagi udah nonton video aku Aku mohon maaf Kalau ada kesalahan Baik dalam persiapan Sikap, tindakan, dan sebagainya I'm so sorry Dan jika ada kesalahan informasi Jangan sungkan-sungkan Otak reaksi aku Dan cara komen di bawah See you next time di video berikutnya Thanks for watching Annyeong Kamsahamnida Goodbye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax